Yang kedua, kita belajar bagaimana orang-orang Galilea ini mengalami pemeliharaan Tuhan Orang-orang Galilea mau berbagi dari milik mereka Mereka tidak menyimpan, mereka tidak menyembunyikan Tapi mereka bisa share Markus 8, 4, dan 5 Murid-murid yang menjawab bagaimana di tempat yang sunyi ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka 7 Jadi setelah Yesus melihat orang banyak mengikutinya selama 3 hari Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan Langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku tidak mau mereka pulang dalam keadaan perut lapar Mereka bisa pingsan di jalan Langsung murid-murid menyeletuk dan berkata Di desa yang kecil ini, di mana ada orang bisa memberi mereka makan segini banyak Padahal sebelumnya, murid-murid pernah ditanyakan oleh Yesus Pada waktu berhadapan dengan 5.000 orang kelaparan Dua pasal sebelumnya Langsung Filipus berkata Uangku 200 dinar Tidak akan pernah mengenyangkan orang banyak ini Langsung Yesus berkata Apa yang ada pada kita? Andres mulai mencari Dan kemudian dia mendapatkan anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan Dan Andres minta roti tersebut dan ikan tersebut Dan menyerahkan kepada Yesus Apa yang terjadi? Berkat bantuan anak kecil ini yang mau berkorban Maka 5.000 orang yang kelaparan dapat kenyang Dan sisanya 12 baku Penuh Dan ini yang terjadi Kali kedua Yesus bertanya kepada murid-muridnya Di hadapan 4.000 orang yang kelaparan Tapi justru Murid-murid tetap tidak peduli Dan berkata Bagaimana mungkin desa kecil ini Kalau kita belikan roti Tidak akan mungkin bisa mengenyangkan orang ini Padahal Yesus tidak memberi kesempatan Untuk murid-muridnya bisa korban Untuk share apa yang mereka miliki Langsung Yesus menjawab Ada berapa roti yang ada di antara kita semua Kemudian mereka mulai mengumpulkan roti Dari orang-orang Galilea Menguti Yesus tiga hari Dan mereka menjawab Ada tujuh roti Dan beberapa ekor ikan Langsung Yesus mengambil tujuh roti tersebut Dan ikan-ikan tersebut Dan lipat gandakan Maka 4.000 orang bisa makan sampai kenyang Dan sisanya tujuh baku Kita bisa melihat disini Tuhan Yesus Tidak mau melakukan mujizat Kalau di antara mereka Tidak ada yang mau berbagi Dari miliknya Bukan berkata Tuhan Yesus Tidak bisa bikin mujizat Batu jadi roti Tapi ini mekanismenya Tuhan Caranya kerja Tuhan Dia mau untuk kita ikut kontribusi Maka dia akan lipat gandakan Dia akan bikin mujizat Ketika ada yang kontribusi Tuhan tidak pernah tanya Apa yang tidak kita miliki Tapi yang dia tanya Apa yang kita miliki Dengan tongkat musah Dia bisa memimpin Dengan lima roti Dua ekor ikan Dia bisa mengenyangkan Lima ribu orang Dengan tujuh roti Maka dia bisa mengenyangkan Empat ribu orang Mari Apa yang ada pada kita Kita belajar disini Untuk bisa share Bisa membagikan Harta kita Talenta kita Ilmu kita Kepada pekerjaan Kristus Kepada orang lain Maka Yang terbatas Yang kita miliki Ketika kita serahkan Sama Tuhan Tuhan akan lipat gandakan Investasi terbesar Bukan di bumi Tapi investasi terbesar Itu di kerajaan Allah Dan dalam hidup orang Ketika kita berani Menginvestasikan Apa yang kita punya Yang terbatas Perih Sakit Tapi maka kita akan Lihat mujizat Kita gak akan pernah Lihat mujizat Kalau kita gak mau Bisa melepaskan Mensiar Apa yang kita miliki Saya dengan Saya teringat dengan cerita Kisah Seorang janda Di Safrat Di daerah Sidon Safrat Ada daerah Sisi barat Libanon North East dari Israel Di utara barat Israel Dimana diceritakan Dalam satu raja-raja Fasal yang ke-17 Ketika di daerah itu Mengalami kekeringan hebat Karena 3,5 tahun Tidak ada Turun hujan Dimana ada Seorang janda Memiliki satu Anak perempuan Yang sedang Mencari kayu bakar Untuk dia masak Sisa segenggam Tepung Dengan minyak yang sedikit Dan setelah dia makan Terakhir Dia akan mati Karena itu makanan Satu-satunya Yang dia punya Datanglah Elia Nabi utusan Tuhan Kepada janda Safrat ini Dan kemudian Elia meminta Untuk tepung yang Sedikit segenggam tersebut Diberikan Kepada Elia Dan janda Safrat ini Berkata Tidak mungkin Inilah tepung terakhir Dan minyak terakhir Begitu aku masak Maka aku makan Dan besok Saya tidak ada makanan lagi Tapi Elia berkata Berikan terlebih dahulu Kepada saya Maka engkau akan terpelihara Engkau tidak akan jadi mati Kemudian janda Safrat ini Mulai mengolah adonannya Sambil menangis Perutku lapar Anakku lapar Kalau aku berikan ini Kepada Nabi Elia Aku bagaimana makan Tapi karena dia taat Kepada hamba Tuhan Kemudian dia waktu Membuat adonan Sambil meneteskan air mata Ini adalah makanan yang terakhir Setelah itu aku Tidak tahu apa yang terjadi Dan ketika dia berikan Roti tersebut kepada Elia Yang terjadi Tepungnya Tidak pernah ada habisnya Minyaknya Tidak pernah ada keringnya Dan akhirnya Janda tersebut Bersama anaknya Terpelihara Dan Elia diterima Di rumahnya Gak lama setelah itu Anaknya sempat Mengalami sakit Yang begitu berat Dan Elia Bikin mujizat Sehingga anak tersebut Bisa sehat kembali Wow Luar biasa Memang Untuk kita memberikan Apa yang kita miliki Itu berat Apalagi kalau itu jumlahnya Sisa satu-satunya Tapi kalau kita pengen Lihat mujizat Pelipat gandaan Kita harus berani Berkorban Kita harus berani Melangkah Kita harus berani Untuk perih Karena firman Tuhan berkata Orang yang menabur Dengan mencucur Ke air mata Akan menoai Dengan sorak-sorai Orang yang berjalan Menangis Sambil menabur Benih Akan pulang Dengan sorak-sorai Yang menarik disini Dimana diceritakan Dalam Perikop yang saya bacakan Markus pasal yang ke Delapan Yesus menggunakan Tujuh roti Dengan beberapa ekor ikan Kemudian dilipat gandakan Empat ribu Laki-laki kenyang Dan sisanya Tujuh bako Dua pasal sebelumnya Markus pasal enam Enam sampai tiga belas Yesus menggunakan Lima roti Dan dua ekor ikan Dilipat gandakan Lima ribu Laki-laki kenyang Dan sisanya Dua belas bako Aneh disini Matematikanya Tuhan Kebutuhan lebih banyak Lima ribu orang Dengan modal lebih sedikit Lima roti Dua ekor ikan Tapi bisa mengenyangkan Mereka semua Sisanya dua belas bako Lebih Sedangkan Perikop yang ini Kebutuhan lebih sedikit Empat ribu orang Dengan modal lebih banyak Tujuh roti Dan beberapa ikan Yang terjadi Mereka makan kenyang Sisanya tujuh bako Kita bisa melihat Disini gambaran Jangan takut Untuk menyerahkan Apa yang kita punya Kepada orang lain Kepada pekerjaan Tuhan Maka kita akan lihat Kebutuhan Akan terpenuhi Dan kita mengalami Kelimpahan Luar biasa Saya teringat Waktu kami putuskan Satu keluarga Saya bersama istri Membawa anak-anak Tinggalkan Australia Dan kembali ke Indonesia Dan income saya Dari hasil pelayanan Beda waktu di Australia Income dari usaha Dan cukup besar Tapi begitu saya Tinggalkan Australia Hidup dengan iman Dan saya harus Pisahkan 30% income Kami Untuk diberikan Kepada orang-orang yang Tidak mampu Saya minta istri saya Mengelolahnya Dan istri saya Mulai mengelola Dengan income kami Yang waktu itu gak besar Tapi kami berani Berkorban 30% At least Istri saya Mulai mengelola Untuk memberi makan Bagi anak-anak Yang diajarin Baca tulis Dalam bahasa Inggris Istri saya Mengelola Kemudian memberikan Pakai sembako Buat mereka yang membutuhkan Istri saya Mengelola Untuk memberikan Pengobatan Buat pasien Yang tidak bisa berobat Tapi yang anda Dan aja Itu tahun 2006 Sekarang 2020 Kami bisa melihat Mujizat pelipat gandaan Dana yang terbatas Menolong 5 anak Sekarang jadi 5000 anak Saya percaya Ketika kita mulai Pisah Untuk memberikan Apa yang kita punya Maka yang terjadi Mujizat pelipat gandaan Akan terjadi Seperti kami Coba belajar Untuk menabur firman Setiap hari Laut daily devotion Dan firman Tuhan Di ibadah sabtu dan minggu Tapi kami kadang-kadang Putus Asa Bagaimana kami bisa Dapat hikmat Bagaimana untuk kami bisa Membagikan firman yang baru Tapi yang luar biasa Ketika kita menabur Ilmu Kita menuai ilmu Ketika kita menabur Berkat Kita menuai berkat Gak bisa dipungkiri Selama kita hidup Di tanah ini Kita gak pernah lepas Daripada hukum taburan tuai Dan ini mekanismenya Kita gak akan pernah Bisa menaik lebih Kalau kita gak menabur lebih Itu sebabnya Kalau kita memakai Mujizat Financial upgrade Kita belajar Untuk menabur upgrade Terima kasih telah menabur Perjalanan tangan pengharapan Dalam respon bencana alam Dan masa pandemi Yang terjadi di Indonesia Terima kasih telah menabur